Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudara Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita mendengarkan Renungan Harian Rabu 17 Januari 2024 Mari kita bersatu di dalam dua Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Bapak Ibu Saudara Saudara Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan untuk kita hari ini Yang tertulis dalam Kitab Masmur 139 Ayat 14 demikian Firman Tuhan Aku bersyukur kepadamu Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Saudara-saudara setiap manusia diciptakan berbeda-beda Tidak ada yang sama sekalipun dikatakan anak kembar yang sama Tetapi pasti ada perbedaan Tentu dengan perbedaan tersebut Kita pasti Menyukuri Ada kelebihan Ada kekurangan Sehingga itu adalah untuk menyempurnakan kehidupan kita di tengah-tengah manusia Karena itu sekalipun kita diciptakan berbeda-beda Tetapi hal yang luar biasa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita sebagai ciptaannya Bagi Tuhan Kita semua sama dihadapannya Sekalipun Sebagai manusia Kita memiliki status yang berbeda Tetapi dihadapan Tuhan Sungguh luar biasa Kita diperlakukan sama Karena itu Perbedaan itu bukan untuk disembuhkan Perbedaan itu bukan menjadi sebuah alasan Untuk menganggap orang lain lebih rendah Dan kita lebih tinggi Lebih penting dari mereka Tetapi Kalaupun ada perbedaan di antara kita Itu adalah cara Tuhan Supaya kita saling melengkapi di dalam kehidupan kita Karena itu saudara-saudara Pemasmur menyadari Bahwa di dalam dirinya Ada sesuatu yang luar biasa Ada sesuatu yang darsiat Yang diberikan Tuhan kepadanya Sehingga pemasmur mampu Menghadapi Banyak tantangan Banyak persoalan Banyak pergumulan Dia mampu menghadapinya Dia mampu menjalaninya Karena di dalam dirinya Ada sesuatu yang darsiat Ada yang ajaib Yang memampukannya Menghadapi kehidupan Apakah suka Ataupun duka Dalam hal inilah Kita perlu ada pengenalan Di dalam diri kita Bukan hanya Pemasmur yang menyadari Ada yang hal yang luar biasa Di dalam dirinya Tentu kita pun Sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang yang percaya Kepada Tuhan Pasti Memiliki hal-hal yang darsiat Yang ajaib Di dalam diri kita Kalau kita menyadari Mengapa kita mampu Menjalani Menghadapi banyak masalah Menghadapi banyak tantangan Di luar kemampuan kita Karena Kuasa Tuhan Selalu Menyertai kita Karena itulah Pemasmur mengajak kita Mari kita selidiki Arti kita Mari kita selidiki Kehidupan kita Kalau Tuhan Begitu luar biasa Memberikan sesuatu Yang dahsyat Yang ajaib Di dalam Hidup kita Di dalam diri kita Itu bukanlah Karena kebetulan Tetapi karena Rancangan Tuhan Rancangan Tuhan Sungguh indah Sungguh luar biasa Di dalam hidup kita Memperlengkapi kita Apalagi di dalam Hidup ini Di dalam Yesus Kristus Hidup kita Disempurnakan Menjadi orang Kristen Yang luar biasa Yang dimampukan Menjalani hidup ini Bahkan memiliki Pengharapan Tujuan Hidup kita Karena itu Bersyukurlah Kita memiliki Tuhan kita Yang begitu baik Tuhan kita Yang mengasihi kita Bahkan Telah memberikan Anaknya Yesus Kristus Supaya kita Tidak berdasar Tetapi supaya Kita memperoleh Tujuan hidup kita Karena itu Dia memberikan Kepada kita Sesuatu hal yang luar biasa Yang dahsyat Yang ajaib Maka tetaplah Mengimani Tuhan Tetaplah Menjalani hidup ini Bersama Tuhan Supaya kita Dimampukan Melalui penjertaannya Bisa kita Menghadapinya Dan sampai Kepada Tujuan Hidup kita Amin Kita bersatu Di alam ruah Terima kasih Allah Bapak Di surga Atas segala Kebaikan Tuhan Yang boleh kami Rasakan Pada hari ini Engkau Mengajarkan kami Sesuatu hal Bahwa Engkau Begitu baik Memberikan Sesuatu yang luar biasa Yang dahsyat Yang ajaib Sehingga kami Anak-anak Tuhan Dimampukan Menjalani hidup ini Seturut dengan Kehendak Tuhan Sekalipun kami Sebagai manusia Memiliki Perbedaan Memiliki kelebihan Masing-masing Tetapi Hendaklah itu Kami pakai Untuk saling melengkapi Untuk menyatakan Kuasa Tuhan Kasih Tuhan Di dalam hidup kami Berkati seluruh Jemaatmu Hakkabipi Petukangan ini Orang-orang yang Percaya Yang senantiasa Tuhan pakai Untuk mewartakan Kabar baik Untuk senantiasa Menyatakan Kebaikan Tuhan Biarlah Kasih Tuhan Senantiasa Bersama-sama kami Di dalam menghadapi Banyak tantangan Banyak persoalan Banyak masalah Dan juga Di dalam Besyukuri setiap Syukacita Kiranya Kasih Tuhan Di dalam Yesus Kristus Senantiasa Memampukan kami Menyelidiki hati kami Bahwa hidup kami Adalah Rencana Tuhan Apa yang kami Alami Apa yang kami Lakukan Kiranya Di dalam Tuntunan Tuhan Dan seturut Dengan kehendakmu Ampuni kami Tuhan Dari segala Dosa-dosa kami Supaya kami Layak Menerima Berkatmu Terimalah Dua kami ini Yang kami Sampaikan Di dalam Nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Anugrah Anugrah Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih Setia Dari Allah Bapak Dan Persekutuan Dengan Roh Kudus Kiranya Menyertai Dan Memberkati Saudara-saudara Hari ini Sampai Selama Lama Sampai Amin Sampai Altyazı M.K. Terima kasih.